Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Banyaknya warga yang terdampak pandemi COVID-19 menggerakkan Yayasan Buda Seci Indonesia bersama Persatuan Pengusaha Peduli NKRI untuk meringankan beban sesama lewat berbagai aksi sosial. Tidak hanya tenaga kesehatan, masyarakat prasejahtera di berbagai wilayah Indonesia pun turut mendapatkan bantuan. Pandemi belum usai. Banyak warga di tengah masyarakat yang hidup dalam kesulitan ekonomi dan mereka menunggu uluran tangan dari orang lain. Sisi kemanusiaan inilah yang coba terus dihidupkan oleh Yayasan Buda Seci Indonesia bersama Persatuan Pengusaha Peduli NKRI di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Yayasan Buda Seci dan Kadin mengajak pengusaha untuk berdonasi dengan tujuan membantu menangani dampak pandemi di tanah air yaitu berupa penyediaan bantuan pangan dan penyediaan alat kesehatan. Sejak dimulai awal tahun 2020, Seci dan Kadin tidak pernah berhenti untuk menyalurkan bantuan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan. Terutama gelombang kedua COVID-19 di tanah air, Pemerintah memberlakukan aturan PPKM Darurat Jawa-Bali mendorong Yayasan Buda Seci dan Kadin untuk menyalurkan 35 ribu ton beras bagi 7 juta kepala keluarga di Jawa hingga Bali. Ada pula bantuan konsentrator oksigen serta penyaluran obat-obatan bagi pasien COVID-19 yang sedang isoman. Selain itu, Kadin juga akan membuka sentra vaksinasi mandiri serta dukungan penyelenggaraan sentra vaksinasi bersama. Dan untuk membahas lebih lanjut apa yang menggerakkan hati Yayasan Buda Seci Indonesia dan persatuan pengusaha peduli NKRI untuk meringankan beban sesama yang terdampak pandemi COVID-19, kita akan langsung berbincang bersama Bapak Hong Jin selaku relawan Yayasan Buda Seci dan Bapak Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden. Selamat pagi Bapak-Bapak, sehat? Pagi, sehat. Ini kita melihat tadi di tayangan bagaimana kemudian Yayasan Buda Seci bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan asis sosial. Apalagi ini sudah dilakukan di inisiasi sejak awal pandemi COVID-19 ada di tanah air. Nah, Pak Hong Jin, boleh kemudian diceritakan bagaimana kemudian gerakan ini lahir, Pak Hong Jin? Ya, sejak Maret tahun lalu, Fisil, pengusaha peduli NKRI telah langsung menggalang dana yang kita sebut pengusaha peduli NKRI bersama Kabin dan jilid pertama. Kita berupaya menggalang dana karena kita melihat bahwa kebutuhan APD, ventilator, alat testing, untuk COVID-19, dan sebagainya itu sangat susah didapat sehingga kita segera menggalang dana untuk pengadari dalam open dua negeri. Nah, waktu jilid pertama ya, menggulkan dana sebesar 500 miliar. Syukurlah kami bisa menggalang lebih dari 500 miliar yang terkumpul lebih dari 660 miliar dari sekitar 700 pengusaha baik besar, sedang, kecil, dan juga tentunya donatur-donatur pribadi. Jadi, kegotong-reweman bersama dan kepedulian itu sudah dimulai sejak tahun lalu dengan pengadaan misalnya 355 ventilator, kemudian juga APD, lebih dari 100 ribu, dan juga alat untuk COVID-19. dan telah dibagikan lebih dari 3.000 rumah sakit dan 1.000 institusi. Nah, itu adalah jilid pertama di mana kita kemudian lanjut untuk jilid keduanya pada waktu Imlek. Daripada merayakan Imlek, pengusaha-pengusaha kemudian merayakan dengan sangat terdarahnya, dengan cara menggalang dana, dan memberikan bantuan yang kita sebut beras Imlek. Sebanyak 10 ribu ton, dan sudah hampir selesai dibagikan. Nah, ternyata dengan adanya PPKM ini kita merasa perlu untuk juga membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengumpulkan dana kembali yang kita sebut jilid tiga untuk tadi di penyediaan beras dan juga obat dan oksigen konsentrator. Baik, Pak Hongjin, kita tahu ini sudah sejak jilid pertama hingga sekarang jilid ketiga, kemudian bantuan terus didistribusikan. Bagaimana skema pengadaan atau donasi bantuan-bantuan tersebut akhirnya terkumpul, Pak Hongjin? Syukurlah, karena track record yang cukup panjang, baik dari KADIN maupun dari SEMBUDAN CICI Indonesia, pengusaha-pengusaha yang sering bekerja sama dengan kami, seperti antara lain Astra, Barito, Jarum Foundation, Sampurna, Cinarmas, Agung Sedayu, mereka sudah tergerak untuk segera mengumpulkan bantuan-bantuan. Dan bantuan tersebut dalam waktu singkat bisa dikumpulkan dalam jumlah yang cukup signifikan, sehingga kami segera bisa pengadaan beras, beras PPKM kita sebutnya. saya rasa itu adalah hal yang sangat diperlukan bagi masyarakat yang pasti terkena dampak daripada PPKM level 4 atau level 3 ini. Dan itu bisa dengan segera sudah disalurkan sebagian, mudah-mudahan juga lancar distribusi kepada yang membutuhkan. Baik, kita beralih ke Pak Heru. Pak Heru, kemudian kita melihat bahwa dampak memang pandemi ini sejak awal tahun ada di Indonesia, kemudian tidak hanya di sektor kesehatan, tapi ekonomi. Dan banyak mungkin masyarakat terdampak ini membutuhkan uluran tangan. Seperti apa kemudian kondisi dan mengapa hal ini menjadi penting seperti sinergi dari teman-teman, kemudian pengusaha peduli NKRI, ini bisa hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat dan juga ini melihat dengan kondisi dampak dari pandemi. Kemudian seperti apa, Pak Heru, tanggapannya? Jadi pertama, kami bersama Pak Oncin juga di awal-awal pandemi ini bahu-membahu, memberikan masker, memberikan beras, dan sebagian obat-obatan. Bahkan saya dengan Pak Oncin langsung menelusuri sendiri, baik itu misalnya Pak Oncin ingat kita waktu ke Banter Gembang, ke Jabotabek, kami masuk ke posisi-posisi yang saat itu mungkin lupa tersentuh atau belum, seperti panti jompo, panti asuhan, dan seterusnya. Nah, itu yang tahap pertama. Berikutnya, kami juga di tengah-tengah di akhir tahun, kita membagikan beras juga kepada melalui simpul-simpul masyarakat bersama Seci, bersama Pak Oncin juga, dan tentunya bersama beberapa pengusaha. Nah, ini, tahap pertama ini membagikan suah energi, energi yang bergotong royong, diberi contoh langsung. Oh, ini gotong royong seperti ini, kita memberikan bantuannya adalah sasaran seperti ini. Sehingga aura-aura kegotong royongan itu bisa, harapan kami bisa dilanjutkan terus kepada berbagai lapisan masyarakat yang mampu. Dan kita tidak tahu kondisi COVID ini sampai kapan. Di cilid yang berikutnya, hari ini, melalui yang tadi Pak Oncin sampaikan, ada PPKM level 4, level 3, tentunya makin berdampak. Ketika makin berdampak itu, maka pengusaha-pengusaha yang tergabung di dalam pengusaha peduli NKRI, tadi disebutkan oleh Pak Oncin, Astra, Agung Sedayu, Sinar Mas, Barito, Jarum, dan seterusnya, ini sekali lagi menumbuhkan, menunjukkan kebersamaan di mana dalam kondisi Indonesia yang terdampak, semua lapisan ya, semua lapisan terdampak, tapi rekan-rekan pengusaha yang tadi kami sampaikan masih ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang kondisinya sangat kena dampak COVID. Kita semua kena, tapi yang sangat kena dampak COVID. Begitu Mbak Presiden. Baik, Pak Heru, ini kita melihat memang harus ada sinergi begitu ya, antara pemerintah juga, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri begitu menangani pandemi dan dampak dari pandemi. Nah, kemudian kita melihat juga teman-teman dari pengusaha sendiri, ini terdampak, tapi satu sisi membantu. Apakah semangat gotong royong yang juga kemudian dibangkitkan oleh Yesan Buda Seci dan juga para pengusaha peduli NKRI ini memang menjadi satu angin segar begitu, Pak? Di tengah kondisi kita yang saat ini memang sulit begitu? Ya, yang pertama, melalui pengusaha peduli NKRI dan Seci, sejauh yang saya rasakan, semangatnya luar biasa. Sebagai contoh, kami sudah mulai tahap yang berikutnya, Pak Oncin, tahap kedua apa ketiga? Tahap ketiga lah kita anggap dalam kondisi PPKM ini terhimpun dengan sedikit cepat untuk memberikan, menyalurkan beras. Nah, ini saya melihat semangatnya luar biasa. Bahkan saya diminta untuk bisa mengkoordinir, membantu, menyalurkan sampai ke daerah-daerah. Bahkan beliau-beliau itu menyampaikan, barang ini sudah ada pagi ini. Berarti sore ini harus tersalurkan. Itu kan semangat. Semangat kita sama-sama yang tumbuh. Tentunya teman-teman yang lain, lapisan masyarakat pengusaha lain, tentunya seperti itu juga. Tetapi saya merasakan semangat kesatuan, kebersamaan ini ada di antara pengusaha-pengusaha yang dan tentunya rekan-rekan Suci. Sehingga saya juga tersepangat. Pagi-pagi, saya dengan Pak Oncin, kami tidak pernah lelah. malam pagi diperintahkan, siang koordinasi transportasi, malam nanya lagi ini sampai mana terus. Sampai pagi bangun, kita juga berkomunikasi. Sehingga saya tentunya yang bisa berkomunikasi ke daerah, itu kita gunakan untuk bisa menyalurkan bantuan-bantuan ini sampai ke masyarakat dengan cepat. Kira-kira itu Mbak Presil. Luar biasa semangat. Semangatnya ya Pak. Luar biasa begitu membara ya. Dan terasa. Nah ini Pak Hongjin selaku bersama teman-teman begitu ya di bawah Naungan Kadin dan para pengusaha peduli NKRI melihat ada kondisi seperti ini dan tadi Pak Hero menceritakan bahwa ada semangat yang sangat-sangat membara hingga jilid ketiga ini. Nah apakah memang benar teman-teman dari pengusaha meskipun semakin hari ini melihat dampaknya juga semakin mungkin terasa parah begitu. Semangat tersebut masih tetap menyalah Pak Hongjin. Ya saya lihat sih memang ini menjadi konsen bersama, perhatian bersama ya. Dan juga kecepatan daripada bantuan untuk segera dikirim untuk segera disalurkan saya rasa sangat penting. Kalau bicara seminggu yang lalu barangkali Jawa Budi Tabek masih tinggi kasus COVID-nya kemudian sudah mendingan sekarang masih ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jateng, DII. Kita segera menyalurkan juga ke provinsi-provinsi tersebut. Sejak dua hari terakhir ini kami bersama Pak Kaset Press juga sudah mengalokasikan untuk luar pulau karena kita lihat bahwa kebutuhan oksigen konsentrator dan juga kebutuhan beras itu perlu dan urgent juga untuk luar pulau misalnya Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Pulau Bali, dan sebagainya. Saya rasa kecepatan dan kerjasama yang baik ini saya rasa bisa dipertahankan. Mudah-mudahan bisa dipertahankan dan kami tetap harus responsif karena COVID-19 ini juga penyebarannya juga sangat cepat. Baik, Bapak-Bapak ini nanti kita akan membahas bagaimana jangkauan bantuan yang telah didistribusikan tapi kita harus jeda sejenak dan pemirsa jangan kemana-mana usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan kita tetap bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.